Pelaku pencurian sepeda motor beraksi di tempat pembimbingan belajar atau bimbel di perumahan Taman Gunter II, Jalan Sejahtera Sumberjo, kemiling Bandar Lampung pada Kamis 26 Mei siang. Pelaku yang diperkirakan berjumlah dua orang ini terbilang cukup nekat dalam melancarkan aksinya. Rasanya di sekitar lokasi kejadian ramai oleh sejumlah peserta bimbel. Bahkan ada salah satu peserta melihat kedatangan pelaku. Untuk membutuhkan informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Lampung ada Joviter Husin yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Joviter. Terima kasih, Firda. Kejadian pencurian sepeda motor ini terjadi Kamis kemarin sekitar pukul 14.30 sore. Dimana saat itu korban yang merupakan teknisi di sebuah bimbingan belajar sedang bekerja di ruangan tersebut. Namun korban tak menyadari bahwa sepeda moternya sudah raib digondol oleh pelaku. Ada pun peserta bimbel sendiri melihat kedatangan dua orang pria yang sedang mendorong motor keluar dari area parkiran bimbel. Namun peserta bimbel tak menyadari bahwa pria yang mendorong motor itu adalah pelaku curanmor. Mereka mengira bahwa pria itu merupakan peserta bimbel di tempat tersebut. Korban pun mengetahui motornya hilang saat tidak pulang setelah melakukan kerja di bimbel tersebut. Ada pun motor yang hilang tersebut adalah Honda Beat warna biru putih tahun 2019. Saat ini korban diketahui telah melaporkan ke pihak polisi setempat. Dari keterangan peserta atau staf pengajar di bimbel tersebut mengaku bahwa motor tersebut sudah dilakukan oleh TKP oleh aparat polisi setempat. Demikian Pirda. Ya baik, terima kasih Rekan Jovita dari Tribun Law mengatas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.